Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Yang saya sayang dan saya banggakan Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi Mengenai microsoft excel Kemarin kita sudah Belajar tentang microsoft word Sekarang kita belajar tentang microsoft excel Untuk microsoft excel Seperti ini Ada simbol berwarna Tulisannya w Sekarang untuk excel Ada tanda x Ini ada excel Ini sudah saya buka Bentuknya seperti ini Kalau microsoft word kemarin berbentuk lembaran Seperti kertas Kalau microsoft excel ini berbentuk kotak-kotak Seperti ini Seperti ini bentuknya microsoft excel Bagi yang belum Pernah membuka Microsoft excel pasti Akan bingung Apa ini kotak-kotak seperti ini Nah jadi untuk microsoft excel ini Nanti Biasanya digunakan untuk Membuat laporan keuangan Atau yang berkaitan dengan Angka Jadi memudahkan Seseorang atau siapapun Yang menggunakan excel ini Ketika membuat Hal-hal atau kegiatan Yang berkaitan dengan angka Nah untuk menu-menunya Hampir sama dengan microsoft yang lain Ada menu home Insert Patch layout Yang membedakan disini ada formula Formula Data Review View ini Hampir sama Dengan word PowerPoint dan sebagainya Yang membedakan disini Formula nya disini Disini ada rumus-rumus Banyak sekali nanti Nanti untuk menu-menunya Ini bisa dipelajari Secara mandiri ya Nanti sambil jalan Pasti kalian juga bisa Mengetahui Fungsi-fungsi Dari menu-menunya Yang ada di microsoft excel Ya Nah Kemudian Nah disini Ada yang namanya Seat Seat 1 Seat 2 Seat 3 Dan seterusnya Ini namanya Kalau bahasa indonesianya Seat itu adalah lembar ya Lembar 1 Lembar 2 Lembar 3 Dan seterusnya Kita bisa Menambahkan lembar ini Banyak sekali ya Disini ada tombol plus Ini bisa kalian Pencet Ketika mau menambahkan sheet Nanti akan otomatis Bertambah sheet nya Ya Nah seperti ini Ya Nah kemudian lagi Nah disini Namanya adalah Cell Nah ini Ini adalah cell Yang saya pencet ini Ini adalah cell yang aktif Nah disini ada Keterangannya C5 Berarti cell C5 Artinya adalah Kolom C Baris ke 5 Ya Nah Kemudian lagi Nah disini ada tulisannya E9 Berarti adalah Kolom E Baris ke 9 Nah Seperti itu Nah ini juga bisa di blok ya Nah Berarti ini kita ngebloknya dari C4 Sampai F 8 Ya Nah disini kan C4 Nah disini kan 4 ya C4 Sampai F 8 Nah ya Kalau ini Berarti dari A2 Sampai J 11 Seperti itu ya Anak-anak Untuk mengetiknya juga Gampang ya Mudah ya Tidak perlu kalian Bingung Contoh Membuat data tentang Rekap nilai Siswa Ya Kelas 10 OTKP 4 ya Mappel Mappel Matika Nah Nah seperti ini Nah Anak-anak nanti jangan bingung ya Kenapa kok Tulisannya ini sampai ke Sel di ini Nah Jadi Ini Tulisan tersebut ini Tidak sampai ke sel di ini ya Tetap ini Tulisannya di A2 ya Kalau kita kolomnya Perlebar nanti Nah akan kelihatan Jadi tulisan ini Tetap di Kolom A2 Tidak di Kolom B C maupun D ya Begitu juga yang matematika Kalau kita memang menulis Kalimat panjang Memang bunyinya seperti ini Ya Seperti menerobos Kesalah yang lain Tapi sebenarnya ini tidak Menerobos kesalah yang lain Ya Misalkan disini Nomor Ya Kemudian Nama siswa Nah untuk memindahkan ke sel berikutnya Bisa memakai tab Ya Ataupun pakai arah Ya Arah ke kanan Ke kiri Bawah Ataupun atas Kemudian Nilai Teori Nah Sekarang ini nilai Praktif Ya Kemudian Jumlah Nah Nah ini untuk memperkecilkan Selnya Bisa sepertinya Ditarik Ya Nah Seperti ini Kita teruskan terlebih dahulu Kita contohkan lima saja dulu Misalkan ini Juhan Kemudian Kit Kita Nabil Nilainya kita Arang saja ya Nah ini seperti ini ya Anak-anak ya Ketika kita Membuat data Di Microsoft Excel Ini juga bisa di Rata tengah Dudulnya Pakai ini ya Seperti di Microsoft Word Nah Kemudian kita tebalkan Kemudian kita kasih Garis ya Garis-garis Atau namanya Tabel ya Nah Pakai ini ya Pakai border Namanya Nah Biar kelihatan Nah Jadi seperti ini ya Anak-anak Namanya Excel Ini taruh tengah Kita menggunakan Merge and center ini ya Jadi kita Blok terlebih dahulu Nah Seperti ini Sampai kolom yang Kita butuhkan Kemudian kita Pencet Merge and center ini Jadi Merge and center ini Digunakan untuk Menggabungkan ya Beberapa sel ya Menjadi satu sel Nah Seperti ini Nah Jadinya ditengahkan Kita perbesar Nah Akurannya Nah Jadi seperti ini Nah Seperti itu Nah 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 Kemudian Di Excel ini juga ada yang namanya Fungsi statistik ya Nah Kalau di matematika Itu ada penjumplahan Pengurangan Pembagian Ya Perkalian Ya Nah Di Excel pun juga ada Ya Untuk Nanti Penjumplahan Ya Bisa menggunakan Tanda Plus ya Maaf Plus itu ini Ya Kemudian untuk Pengurangan Pengurangan Menggunakan Tanda Minus Ya Kemudian untuk Perkalian Menggunakan Tanda Bintang Nah Ya Seperti ini Kemudian Pembagian Menggunakan Tanda Miring Seperti ini Ya Atau Tanda Atau Kemudian Juga ada yang namanya Rumus Sum 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 itu untuk Menjumplahkan Juga Ya Menjumplahkan Beberapa Sel Ya Kemudian Ada yang namanya Alpha Range Average Ini untuk Mencari Rata-rata Mencari Rata-rata Kemudian lagi Ada yang namanya Min Min Itu adalah Mencari Nilai Terendah Kemudian Ada yang namanya Max Itu adalah Mencari Nilai Ter Max Ini adalah Mencari Nilai Ter Tinggi Ya Jadi Anak-anak Nanti Ketika Kalian Memakai Rumus-rumus Statistik Ini Silahkan Kalian Diawali Dengan Sama Dengan Terlebih Dahulu Sama Dengan Terlebih Dahulu Nanti Akan Saya Contohkan Pada Kalian Biar Kalian Paham Menggunakan Rumus Statistik Disini Ya Sebentar Saya Tuliskan Terlebih Dahulu Kita Mulai Dulu Dengan Penjumlahan Ini Kan Kita Ingin Mengetahui Jumlah Nilai Yang Diperoleh Oleh Johan Nah Tolong Diperhatikan Caranya Jadi Kita Awal Dulu Sama Dengan Sama Dengan Kemudian Kita Klik Nilai Teorinya Johan Di sini Klik Nah C6 Nah Di sini Dilihat Nilai Teorinya Johan Berada Di sel C Baris Ke 6 Berarti Kita Tambahkan Berarti Menggunakan Tanda Plus Tambahkan Apa Nilai Praktik Nah Nilai Praktik Itu berada Di sel D 6 Nah D6 Ini Juga Bisa Kalian Ketik Nah D6 Seperti Ini Kemudian Kalau Sudah D Enter Nah Ini Nilainya Johan Ya Kemudian Kita Mencari Nilainya Kitas Ya Dimulai Dengan Sama Dengan Kita Klik Nilainya Teorinya Kitas Dulu Nah Kemudian Kita Tambahkan Dengan Nilai Praktik Kitas Nah Kemudian Kalian Enter Kemudian Lagi Nilainya Nabel Nah Nabel Berada Di sel Berapa C 8 Ini Juga Bisa Diketik Ya Diketik Boleh Kita Klik Juga Boleh Ya Ditambahkan Di D 8 D 8 Nah Kemudian Kita Enter Nah Kemudian Lindu Nah Sama Dengan 34 Kita Tambahkan Dengan 80 D 8 Kita Enter Lanjut Nilainya Jani Sama Dengan 56 6 Pak Kalau Dibalik Bisa Enggak Pak Oh Bisa Misalkan Nilai Praktik Dulu Ditambahkan Nilai Teori Bisa Kan Sama Saja Nah Kita Coba Dibalik Jadi Nilai Praktik D10 Kita Tambah Dengan C10 Sama Saja Bisa Bisa Kan Bolak Balik Tidak Masalah Nah Setelah Kita Mendapatkan Jumlah Masing Masing Siswa Nah Kita Menggunakan Ini Akan Menjumlahkan Total Dari Seluruh Jumlah Nilainya Nah Untuk Total Ini Nah Kita Bisa Menggunakan Namanya Rumus Yang Bernama Sum 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 Atau Menjumlahkan Nah Caranya Seperti Apa Perhatikan Sama Dengan Sum Nah Kita Tulis Rumus Sama Dengan Sum Kemudian Dikasih Kurong Buka Nah Kurong Buka Nah Kita Kan Menjumlahkan Dari Ini Dari Sel 112 Sampai Ini 111 Ini Jadi Sel E6 Nah Ini E6 Sampai E10 Ya Nah Dilihat Ini E6 Dimulai Dari Johan Ini 112 Sampai E10 Nah Berarti Seperti Ini E6 Titik 2 E10 Ya Titik 2 Ini Sampai Ya Nah Kemudian Kita Kurong Tutup Nah Jangan Lupa Ya Ketika Kita Sudah Menggunakan Kurong Buka Kurong Buka Jangan Lupa Kita Kurong Tutup Ya Ini Kita Enter Nah Ini Totalnya Total Nilai Dari Semua Siswa Nah Kemudian Untuk Rata-rata Itu Juga Sama Caranya Sama Dengan Average Ya Kita Pakai Yang Rata-rata Mencari Ratatan Ini Nah Kita Ketik Aver Rage Kemudian Kurong Buka Nah Kan Kita Mau Rata-rata Ini Jumlah Jihan Sampai Jani Nah Sama Caranya Kita Block Saja Dari Sini Sampai Di Jani Nah Sama Kan E6 Sampai E10 Kemudian Kita Kurong Tutup Kita Enter Nah Rata-ratanya Adalah 124,4 Nah Kemudian Kita Mencari Nilai Terendahnya Jumlah Terendah Ya Maaf Ini berarti Jumlah Terendah Ya Jumlah Maaf ya Jumlah Terendah Sama Jumlah Tertinggi Kalau Terendah Terendah Harus Menggunakan Rumus Apa Rumus Min Sama Dengan Min Nah Pak Kalau kita Klik Satu persatu Bisa Tidak Pak Bisa Ya Misalkan Ini Nah Kemudian Titik Koma Ya Nah E7 Kita Urutkan Ya Dari E6 Sampai E10 Ya Nah Lagi Nah Kalau kita Satu persatu Kita Menggunakan Titik Koma Ya Kalau Tadi Kan E6 Sampai E10 Itu Menggunakan Titik 2 Nah Kalau Seperti Ini Kita Menggunakan Titik Koma Nah Seperti Itu Ya Boleh Seperti Itu Tapi Itu Terlalu Lama Nah Kalau Kita Menggunakan Blok Itu Kan Lebih Cepat Ya Kemudian Untuk Jumlah Tertinggi Kita Menggunakan Rumus Max Kurung Buka Nah Kita Blok Saja Dari Sini Sampai Ke Bawah Kemudian Kita Kurung Tutup Nah Nah Jadi Itu Seperti Itu Anak Ya Fungsi Statistik Caranya Jadi Setiap Rumus Ini Harus Diawali Dengan Sama Dengan Ya Seperti Ini Ya Nah Bagi Kalian Nanti Misal Ada Yang Masih Bingung Dengan Penjelasan Saya Bisa Kalian Buka Juga Di Buku Paket Kalian Teknologi Berkantoran Ya Di Microsoft Excel Kalian Bisa Baca Baca Mengenai Fungsi Statistik Ya Nah Itu Ya Oke Ya Nah Bagi Kalian Silahkan Mencoba Latihan Soal Ini Jadi Jadi Disini Ada Soal Nanti Silahkan Kalian Baca Soalnya Kemudian Kalian Buat Rumusnya Disini Ya Di Buku Kalian Nah Disini Kan Mencari Gaji Gaji Sebulan Jadi Disini Sudah Ada Datanya Ini Gaji Sehari Sama Jumlah Absen Berarti Nanti Disini Gaji Sebulan Menggunakan Perkalian Rumusnya Hampir Sama Dengan Contoh Yang Tadi Tinggal Nanti Diganti Dengan Tanda Perkalian Nah Silahkan Kalian Kerjakan Nanti Setelah Kalian Selesai Mengerjakan Silahkan Hasilnya Kalian Upload Di Google Classroom Nanti Akan Saya Sediakan Tempat Untuk Mengupload Tugas Tersebut Itu Saja Materi Pada Pertemuan Kali Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Kalau Kalian Masih Belum Paham Kalian Boleh Menanyakan Secara Langsung Lalu Whatsapp Atau Berkemu Dengan Saya Nanti Insya Allah Akan Saya Ajar Terima Kasih Atas Partisipasi Kalian Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh